Halo semuanya selamat pagi jadi hari ini kita melanjutkan touring yang kemarin di part 1 ini part 2 nya sekarang kita dari Madiun ke Surabaya nah hari ini teman-teman kita nggak sendirian kalau kemarin kita ridingnya sendirian sekarang kita boncengan nih sama temen saya Indooride nah ya buat teman-teman yang kenal sama Indooride nah kali ini saya mau boncengan sama dia nih jadi karena memang motornya terbatas ya unitnya kurang jadi dengan terpaksa kita harus boncengan sekalian kita ngetes teman-teman kalau kemarin kita ngetes sendirian ya sudah merasakan seperti apa sensasinya mengandari n-mac turbo ini nah kali ini kita bakal boncengan eh kira-kira gimana nih kalau kita boncengan pakai n-mac turbo kilo beratnya berapa ki 104 jadi saya bakal bonceng orang dengan berat badan 104 kilo hahaha sedangkan saya sendiri di 71 kilo ya Oke langsung saja kita gaskan tapi kita lagi prepare dulu nih siap-siap temen-temen ya itu baru kita gas Madiun Surabaya Bismillah ya ini bakal seru banget bonceng orang dengan berat badan 100 kilo lebih hahaha oke kita sudah mulai jalan dari kota Madiun oke teman-teman jadi sekarang kita mau coba gaspol ya ini ada perlintasan yang enak buat gaspol kita coba way shift-nya buat boncengan kira-kira seperti apa oke 123 shift 2 ternyata gak ngefek mau boncengan mau sendiri tetep way shift-nya gacor temen-temen tetep gacor mau dipakai sendiri mau dipakai boncengan gak ngefek gak ngaruh di n-mac turbo tarikan tetep enak tetep gacor hahaha jadi memang bener-bener way shift ini membantu ya engine brake temen-temen engine brake temen-temen wuuu 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 jadi bener-bener membantu pas tarikan awal pas sama pas pingin ngerem nih jadi walaupun kita ngebut boncengan gak perlu khawatir ada engine brake nya nih kita coba lagi engine brake nya wuuu 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 asik banget jadi mau naik motor ngebut boncengan gak perlu khawatir gak perlu ragu ya pakai n-mac turbo ini tarikannya tetep gacor wuuu wuuu gokil 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 bener-bener gak nyangka sih bakal segacor ini buat boncengan jadi kalo kalian bilang katanya motor metik lemot kalo buat boncengan gak berlaku buat n-mac turbo Nggak berlaku sih Nanti kita coba lagi di depan ya Keren, keren, keren Oke, kita coba open di sini Satu Dua Tiga Gokil, gokil Gila, 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 gila Bonceng orang dengan berat badan 100 kg lebih Tarikan tetap enteng, tetap enak Berkat Y-Shift teman-teman Keren banget Yamaha Bener-bener semakin di depan nih Teknologinya Oke teman-teman Jadi sekarang kita mau coba Y-Shift-nya lagi ya Kita gaspol Oke Satu Dua Tiga Gokil, gokil, gokil Jadi teman-teman Yang saya rasain Saya kayak lagi naik motorsport Tapi pakai quickshifter Jadi itu ada sensasi nambah gigi ya Dari shift 1, shift 2 ke shift 3 Itu kayak nambah gigi teman-teman Gigi 1, gigi 2, gigi 3 Tapi tanpa menurunkan gas Jadi tetap gas dipanteng Tapi dia ada sensasi nambah gigi Jadi mirip motorsport yang pakai quickshifter Sensasinya N-Mac Turbo ini Keren, 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 keren Nggak ada obat Enak banget Bakal ketagihan sih Kalau kalian nyobain motor ini sekali Saya yakin kalian bakal ketagihan Dan pingin langsung beli N-Mac Turbo Gimana nih? Apakah saya harus beli N-Mac Turbo? Coba kalian tulis di kolom komen ya Kira-kira gimana nih? Keren, 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 keren Jadi Y-Shift sendiri benar-benar ngebantu teman-teman ya Jadi nggak hanya soal performa Tapi juga saat pengereman Saat kita ngebut Boncengan Tiba-tiba kita butuh pengereman yang mendadak Ini bisa membantu banget Buat engine brake ya Dan kerasa banget efeknya Pas kita masukkan Y-Shift Saat kita melakukan pengereman Benar-benar ketahan Apalagi di Shift 3-nya ya Itu kerasa banget Keren sih teknologinya Patut diacungi jempol Keren banget Kita open 1, 2 1 Shift 2 3 Keren, 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 keren Nah jadi teman-teman Setelah saya merasakan nih buat boncengan Feelnya ternyata juga nggak kalah enak ya Seperti saat kemarin masih sendiri ya Jadi memang karena NMAG Turbo ini punya power yang besar mesinnya Apalagi dia punya riding mode Jadi ketika kita arahkan di mode sport Tentunya bukan masalah Baik itu mau sendiri ataupun boncengan Tetap enak dan nyaman Dan untuk boncengan joknya sendiri juga menurut saya cukup oke ya Dengan teman saya berat badan 100 kg lebih ya Badannya juga cukup besar Tapi space-nya masih lumayan oke banget Mantap sih Nggak ada masalah buat boncengan Tetap nyaman Tarikan juga Tetap nendang ya Oke teman-teman Jadi kita Coba lagi nih open shift-nya ya Tapi kita nggak ngurut dari 1, 2, 3 Kita langsung coba ke 3 nih teman-teman Kira-kira sensasinya seperti apa Jadi kalau 1, 2, 3 itu sensasinya seperti Naik motor kopling Nah sekarang langsung kita Arahkan ke 3 ya shift-nya 1, 2, 3 Bisa untuk engine brake juga Keren, 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 keren Mantap ya Jadi kalau langsung kita Arahkan ke 3 Kita open ke 3 Itu tarikannya langsung dari bawah ya Jadi langsung nendang dari bawah Bener-bener dari RPM rendah Dia nendang ke atas Full Jadi tergantung kalian Suka yang diurut Dari 1, 2, 3 Atau langsung ke 3 juga boleh Sama-sama enaknya sih Keren Oke teman-teman Jadi kita sekarang Bakal coba Nyalip dengan Y-shift ya Oke Tiga Nah jadi Y-shift ini Benar-benar membantu banget ya Saat kita menyalip Itu ya Jadi walaupun boncengan Nyalip Kontainer Nyalip bis Itu tetap enak Tetap kerasa enteng Dengan fitur Y-shift ini teman-teman Jadi kalian gak perlu khawatir Tentunya makin pede Buat Nyalip-nyalip Kendaraan besar Jadi memang ini Rekomendasi banget Buat kalian yang Suka touring ya Pake N-MAC Turbo Dijamin enak banget sih Bakal dimanjaka Dengan fitur Y-shiftnya Oke teman-teman Jadi sekarang kita istirahat dulu ya Posisi sudah Danganjuk ya Nah ini dia Jadi kita istirahat dulu sebentar Setelah itu baru nanti kita Lanjut lagi Gas ke Surabaya Karena perjalanan masih cukup jauh Total itu 200 kilo lebih ya Hampir 300 kilo Jadi tetap ikuti terus Vlog ini Sampai akhir ya Oke teman-teman Jadi sekarang kita Lanjut lagi ya Setelah istirahat Kurang lebih sekitar 15 menit Nah kali ini kita Dapat Jatah Buat bawa N-MAX versi Neo Teman-teman Ini Neo Standar ya Yang belum Smart Key atau Keyless Nah kebetulan banget Karena dari kemarin Kita sudah bawa yang Versi Turbo Text Max Kita sudah coba Fitur Y-shiftnya Nah kali ini kita Bakal jajal yang Versi Neo Atau versi standar ini Jadi kita start dari Nganjuk sekarang ya Nganjuk Setelah tadi Dari Madiun Ke Nganjuk sini Kurang lebih sekitar 2 jam Nah nanti sekitar 50 km lagi Atau kurang lebih sekitar 1 jam lagi Kita bakal Istirahat untuk Makan siang Oke ya Tetap ikuti terus video ini Buat kalian yang penasaran Kira-kira Sensasinya seperti apa Mengendarai NMAG versi Neo Atau versi paling murah ini Yang belum Smart Key atau Keyless Kita akan rasakan ya Gimana NMAG Neo ini Ketika kita Geber Tanpa fitur Y-shift Atau tanpa turbo Oke teman-teman Sekarang kita Lanjutkan Perjalanan Dari Nganjuk ini Menuju ke Surabaya Tapi mungkin nanti Sekitar 50 km Kedepan Atau 1 jam Perjalanan lagi Kita akan berhenti Untuk makan siang Karena sekarang Sudah Di jam 11 Lewat 22 Atau hampir Setengah 12 ya Nah kita akan Rasakan sensasinya Mengendarai NMAG versi Paling murah ini Atau versi terendah Yaitu versi Neo Setelah sebelumnya Kita sudah Geber-geber NMAG versi Turbo Kita sudah Coba Akselerasinya Engine brake Dengan fitur Y-shiftnya Sekarang kita Coba yang Versi standarnya Jadi untuk Karakter mesinnya Ini sama dengan Lexis 155 ya Jadi basis mesinnya Sama Jadi kurang lebih Mirip-mirip Dan Rasanya juga Masih mirip-mirip Dengan NMAG Generasi yang sebelumnya Karena ini fiturnya Memang Standar banget ya Jadi waktu Sebelumnya Bawa NMAX Turbo Teman-teman Dengan fitur Y-shift Dan sekarang Bawa yang versi Neo Sangat terlihat Sekali perbedaannya ya Sekarang kita Sudah tidak menemukan Fitur Riding Mode Dan Fitur Shift Disini Tombolnya sudah Tidak ada Jadi kita Benar-benar Mengandalkan Performa Dari mesinnya Itu sendiri Tanpa ada Bantuan Y-CVT ya Benar-benar Murni dari mesin Paling kita Hanya mendapatkan Bantuan dari VVA-nya nih Teman-teman Kita nanti Akan coba Geber ya Seberapa Tangguh NMAG Di versi Neo ini Atau versi Standar yang Belum Smart Key Tapi Walaupun ini Tanpa fitur Y-shift Dan Belum Y-CVT Tapi secara Performa NMAG Memang dari dulu Sudah oke sih ya Sampai generasi yang Neo pun Versi terbaru ini juga Secara performa mesin Oke banget Ditambah dia kan punya VVA ya Jadi pas VVA-nya ngebuka Nah seperti ini Ketika VVA-nya ngebuka Rasanya pun Berbeda Dia ada Sedikit Tambahan tenaga juga Kesannya juga Jadi lebih agresif Jika dibandingkan dengan VVA-nya masih tertutup Jadi tinggal kembali ke Budget kalian aja sih Teman-teman ya Kalau kalian punya budget Di kisaran 37 juta Atau 45 jutaan Nah kalian bisa ambil yang versi turbo Sekalian ya Biar fiturnya lengkap Kemudian sensasi berkendaranya Juga beda ya Tapi kalau kalian Hanya punya budget di 30 jutaan 32 Nah itu bisa ambil yang versi Neo ini Tinggal kalian pilih Mau yang versi Neo biasa atau Neo S Itu bisa banget Gitu ya Kalau secara tampilan Sama persis teman-teman Secara tampilan Look-nya Desainnya itu sama persis Hanya beda di fitur dan Pilihan warnanya Gitu ya Jadi secara look tampilan Sama-sama keren sih Nah ini ya Nggak kalah kencang teman-teman Walaupun ini N-Mac versi Neo Tanpa fitur Y-shift Belum Y-CVT Cuman tetap saja enak Tarikannya tetap enak ya Mesin 155 cc VVA Sudah cukup menurut saya Untuk harian Untuk touring juga cukup oke Mungkin buat kalian yang Nggak mau ribet Memainkan Y-shift Nah ini pilihan yang Bisa kalian Pikirkan ya Untuk Kalian yang pengen beli Yamaha N-Max Terbaru Yang saya suka juga Dari Yamaha N-Max teman-teman Walaupun ini yang versi Neo Atau versi standar Raungan mesinnya itu khas banget ya Kalau untuk Yamaha sendiri Yamaha N-Max khususnya Itu raungan mesinnya khas banget Mau itu yang standar Neo Ataupun yang turbo Secara raungan mesin itu suaranya sama Itu ya Raungannya terdengar enak banget Dan Kesannya garang gitu ya Nge-ng Teman-teman bisa dengar Itu ya Raungannya enak banget sih Bikin nagih Jadi rasanya Kalau naik N-Max itu teman-teman Baik itu N-Max standar Maupun turbo Itu gak pingin pelan Pinginnya agresif Sesuai dengan desainnya ya Desainnya yang agresif Mulai ngacir teman-teman Melihat kondisi jalan yang Cukup sepi Lebar Nah teman-teman Vlogger dan vlogger Mulai ngacir Memang asik ya Naik motor ngebut itu Tapi tetap harus Pas pada ya Nah depan lampu merah Karena kita yang Pakai yang versi Neo Jadi kita harus Pasrah dengan pengreman Kita sudah tidak punya Engine brake lagi Benar-benar Full Mengandalkan pengreman Karena dari kemarin Kebiasaan pakai yang N-Max turbo Teman-teman ya Jadi pakai yang versi standar Rasanya Jempol itu Pengen Mencet tombol terus Jempol sebelah kiri Rasanya Pengen mencet-mencet Tombol shift nih Padahal sekarang Sudah kosong Di versi Neo ini Tidak ada Tombol shifternya Oke teman-teman Sekarang kita Posisi Sudah sampai Di jombang ya Jalanannya enak banget Lebar Halus Mirip jalan tol ya Sudah sampai Di jombang Oke teman-teman Jadi sekarang kita Sudah ada di Pacet Tadi barusan kita Coffee break ya Kita santai-santai Dan sekarang kita Mau lanjut lagi Gas ke Surabaya Kurang lebih sekitar Satu jam setengah lagi ya Kita baru sampai Ke tujuan akhir Turing N-Max turbo ini Jadi yang saya rasakan Teman-teman Dari Madiun Tadi kan sempat boncengan ya Pakai N-Max turbo Ternyata juga Enak ya Jadi di luar Ekspektasi saya Ternyata motor ini Untuk boncengan Juga gak kalah Powerful Jadi mau sendiri Mau boncengan Gak masalah Pakai N-Max turbo Dan fitur Y-Shift nya Membantu banget Ketika kita Akselerasi Ditarikan bawah Kemudian untuk Pengremannya juga Membantu dengan Adanya Y-Shift Jadi bisa Engine brake ya Nah tadi di tengah perjalanan Kita istirahat sebentar Kemudian saya ganti motor nih Teman-teman Saya berkesempatan Mencoba N-Max versi termurah Yaitu versi Neo Warna merah yang tadi ya Dan ternyata N-Max versi Neo pun Yang tanpa turbo Itu juga gak kalah enak Apalagi ketika RPM tinggi VVA nya ngebuka Itu juga gak kalah Powerful Tadi sudah kita Coba untuk Nanjak Kemudian Turunan Juga oke ya Gak ada masalah Jadi baik yang versi standar Ataupun versi turbo N-Max terbaru ini Memang enak sih Terbaik di kelasnya Luar biasa ya Jadi buat kalian yang mungkin Budgetnya hanya Di 30 jutaan Bisa ambil yang versi Neo Mau itu yang versi Neo Biasa Ataupun Neo S Adakah kalian budgetnya lebih Bisa ambil yang versi turbo Biar kalian merasakan Sensasi turbo nya Yaitu Y-shift nya Teman-teman Untuk nanjak dan Turunan Jadi akan memberikan Tenaga tambahan Saat menanjak ya Dan Memberikan engine brake Ketika di turunan Atau kalian tiba-tiba Berhenti mendadak Coba Rasakan sensasinya Langsung Gas ya Beli N-Max turbo Teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita akan Melanjutkan perjalanan kita Ketujuan akhir Turing Jogja Surabaya ini Mungkin sekitar Satu jam setengah Kita akan sampai Di Surabaya Nah kali ini Kita masih pakai N-Max versi Neo Warna merah Seperti yang tadi ya Sekarang kita posisinya Turun terjal nih Teman-teman Tadi teman-teman Lihat Pas kita Datang ke sini Nanjak banget ya Nah sekarang Gantian turun nih Nah untuk yang Versi standar Atau versi Neo ini Kekurangannya Karena tidak ada Y-shift Jadi tidak bisa Nahan ya Tidak ada Engine brake nya Jadi harus Hati-hati Kita hanya Bisa mengandalkan Pengereman saja Nih teman-teman Bisa lihat Betapa Terjalnya Turunannya Apalagi ini Belum ABS Jadi cukup Ngeri-ngeri sedap Ini ya Bisa ngesot Seperti ini teman-teman Ini yang saya rem juga Ngesot dia Karena memang Saking terjal Banget nih Turunannya Ini kalau yang Pakai versi turbo Enak banget nih Bisa Nahan banget ya Nahan lajunya Saat menurun Oke Dan aman Tidak ada masalah Mungkin Buat teman-teman Yang pernah ke pacet Ini dia Tempat wisatanya Warna wisata Padusan Atau orang Jawa Bilangnya Padusan Oke sekarang Kita turun lagi Posisinya Karena tadi Full nanjak Sekarang Waktunya kita Untuk turun Dan untuk Perjalanan Jarak jauh Teman-teman Turing Contohnya ya Jadi Lebih baik itu Posisi tangan Jangan Stand by Di Handle rem Baik itu Yang kanan Rem depan Ataupun rem belakang Takutnya Sepanjang perjalanan Kalian tidak sengaja Mencet Remnya Jadi resikonya Nanti Remnya Bakal Overheat Kelebihan Panas Dan Bisa Blung Teman-teman Jadi ketika Stand by Motornya Jalan Itu Posisi Tangan Kalian Jangan Kedepan Kayak gini ya Jadi tetap Di posisi Stang Nah itu Supaya Tetap aman Untuk perjalanan Jarak jauh Untuk mencegah Terjadinya Blung Rem ya Atau rem Blung Kecuali Kalau memang Kalian Posisi Nge-rem Nah Contohnya Seperti ini Oke Kita posisinya Masih Full turun Ke bawah Karena kita Tadi Benar-benar Dari atas Itu Kalau teman-teman Dengar ya Teman-teman Yang lain Pakai N-Mac Turbo Itu Pas posisi Nurun Rahungan Mesinnya Kedengeran Banget Sampai Sini Ini Deretan Teman-teman Yang di Belakang Saya Ini Kedengeran Banget Rahungan Mesinnya Karena dia Pakai Y-shift Gitu ya Sedangkan Ini Yang Versi Standar Kita Hanya Mengandalkan Pengereman Saja Oke Teman-teman Nah Jalanan Seperti Ini Kita Butuh Akselerasi Yang Gede Butuh Akselerasi Yang Mantap Karena Teman-teman Yang lain Juga Sudah Pada Ngacir Kita Kita Juga Harus Ngimbangin Nih Biar Nggak Ketinggalan Walaupun Yang lain Pakai Turbo Kita Pakai Neo Tetap Gas Pol Nggak Mau Kalah Tuh Teman-teman Kalau Teman-teman Dengar Rahungan Mesinnya N-Mac Neo Ini Nagih Banget Suaranya Suara Rahungannya Garang Banget Segarang Tampilannya Oke Jadi Kita Posisi Sudah Di Sidoarjo Teman-teman Sudah Mendekati Perbatasan Dengan Surabaya Kurang Lebih Sekitar 15 Menit Lagi Kita Akan Sampai Jalanan Jalanan Dari Tadi Padat Banget Teman-teman Jam-jam Orang Pulang Kerja Padat Banget Biasanya Kalau Semakin Dekat Semakin Barbar Teman-teman Kalau Turing Makin Cepat Sampai Makin Pingin Cepat Sampai Biasanya Soalnya Kan Udah Capek Seharian Full Makanya Biasanya Kalau Udah Di Ujung Itu Suka Ngacir Oke Teman-teman Kita Sudah Sampai Oke Teman-teman Setelah Perjalanan Dari Madiun Tadi Pukul 10 Pagi Sekarang Kita Sudah Sampai Di Surabaya Sekitar Jam 6 Lebih Hampir Setengah 7 Jadi Perjalanan Turing Kali Ini Seru Banget Dan Nggak Ngebosenin Karena Kita Naiknya NMAX Turbo Jadi Kemarin Kita Sudah Cobain Dari Versi Turbo Yang Ada Fitur Y Shift Itu Seru Banget Jadi Perjalanan Lebih Berwarna Dengan Adanya Fitur Y Shift Ketika Kita Najak Ataupun Turun Kita Bisa Gunakan Fitur Tersebut Kemudian Hari Ini Kita Berkesempatan Nyobain Yang Versi Biasa Yaitu Versi Neo Non Kiles Dan Ternyata Keduanya Sama Enak Walaupun Versi Neo Tidak Dibekali Dengan Y Shift Tapi Menurut Saya Overall Enak Banget Untuk Turing Nyaman Perjalanan Jarak Jauh Juga Gak Gampang Pegel Gak Gampang Capek Teman Teman Gitu Ya Cuman Kalau Kalian Pengen Sensasi Yang Berbeda Dibandingkan Dengan Motor Motor Lainnya Kalian Bisa Pilih Yang Versi Turbonya Jadi Akan Memberikan Akselerasi Tambahan Pas Nanjak Kemudian Bisa Engine Brake Pas Lagi Diturunan Jadi Cukup Sekian Video Kali Ini Yang Jelas Turing Ini Seru Dan Menjadi Pengalaman Yang Sangat Luar Biasa Untuk Saya Pribadi Dan Mungkin Untuk Teman Teman Yang Lain Juga Oke Jadi Cukup Sekian Nantikan Video Video Saya Berikutnya Dari Channel Zolas Frastio Dan Sampai Jumpa